dari seorang hamba atas segala nikmat karunianya yang tidak terhitung itu namun dari nikmat yang terhitung itu nikmat yang paling besar ialah nikmat iman iman adalah sumber kebahagiaan iman adalah sumber ketenangan iman adalah tembok pemisah antara manusia dan dosa Rasulullah SAW kata Nabi tidak mencuri seorang pencuri selama masih beriman tidak korupsi seorang korupsor selama masih beriman tidak bersina seorang penzina selama masih beriman dan tidak minum narkoba selama masih beriman kalau demikian apa yang Bapak lihat di layar televisinya Indonesia di sana sini ada pencuri bukan lagi pencuri sudah merampok ada orangnya yang larikan sepedaannya mobilnya di sana sini ada korusi terakhir kita dengar kita sedih kita ambil disana sini ada minum narkoba kenapa begini jawabannya adalah krisis iman masyurah korupsi sebenarnya bahasa Al-Quran Al-Gulul kata Tuhan siapa yang korupsi kata Allah maka seluruh yang dikorupsi itu nanti akan dipikul di padang masyarak di tengah-tengah manusia jadi kalau yang dikorupsi itu seharga rumah mewah maka rumah mewah nanti di akhirat dia pikul di tengah-tengah jadi kalau ada nanti yang pikul rumah mewah di tengah marah masyarakat kita bilang korupsi korupsi sebenarnya adalah orang yang pekerjaannya menguliti binatang yang baru disembeli di orang buku di Makassar itu kalau ada biasa disembeli ada memang tugas menguliti diambil kulitnya untuk pembahagiannya karena tidak ada yang perhatikan maka disamping diambil kulitnya lalatona gina itulah korupsi makanya korupsi itu sukar sekali kita tahu kita kira yang diambil cuma kulitnya lalatona gina itulah korupsi jadi apa yang Bapak lihat inilah yang televisinya sekarang telia di televisi miris ya orang tua jual anaknya karena sudah untuk membeli itu tidak lain adalah berbahagia lagi daya menikmati kebahagiaan kita yang kedua adalah iman kita tahu bahwa bulan yang paling mulia semua bulan mulia tapi ada bulan yang paling mulia dan bulan yang paling mulia ialah bulan ini semua hari mulia tapi ada hari yang paling mulia dan hari yang paling mulia ialah hari ini hari Jumat kemuliaan bulan ramadhan tidaklah berdiri sendiri tapi kemuliaan bulan ramadhan disebabkan oleh karena di dalam bulan inilah diturunkan Al-Quran untuk pertama kalinya sehingga ada satu malam di dalam bulan ini lebih mulia dari seribu bulan laylatul kadri khairu min half seher menurut profesor tawalli syar ravi sebenarnya laylatul kadri lebih mulia dari selur waktu tapi kenapa Allah membatasi seribu kenapa bukan satu juta kenapa bukan laylatul kadri khairul min mili syar ternyata ternyata bahwa turunnya Al-Quran lebih mulia dari seribu bulan tapi sebenarnya lebih mulia dari sepuluh waktu kenapa oleh karena Allah membatasi seribu oleh karena bilangan yang paling tinggi yang baru diketahui oleh bangsa Arab pada waktu itu baru bilangan seribu orang waktu itu orang Arab kalau ada miliknya seribu sudah sombong ada untanya seribu sombong ada sakinya seribu sombong ada Tuhan seribu melenggok maka turun Al-Quran kalau milik hanya seribu tidak usah sombong karena turunnya Al-Quran lebih mulia dari seribu diturunkannya Al-Quran adalah sebagai hudan adalah petunjuk yang dimaksud dengan hudan ialah jalan yang mengantar kita untuk sampai kepada suatu tujuan itu hudan kalau Haji Supya mau ke rumah maka hudannya petunjuknya ialah jalan ke 13 nomor 31 jadi jalan ke lebat 3 nomor 31 adalah hudan petunjuk untuk dapat menemui rumahnya jalan 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 nomor 5 maka biar sampai malam Haji Supya tidak akan ditemui rumahku dia akan ditemui adalah rumahnya Haji Salatu orang dari Pendra Kenapa kok rumahnya jalan itu dia alam kalau Bapak melihat orang melanggar dewasa ini melanggar mencuri merampok bersina dan lain sebagainya itu tidak lain adalah orang yang salah halaman salah halaman hadirin yang hormati Rasulullah salallahu bersabda apabila bulan ramadhan sudah tiba maka seluruh pintu surga dibuka dan seluruh pintu neraka ditutup dan semua setan dirantai apa maksudnya surga dibuka neraka ditutup setan dirantai pertanyaannya siapa yang buka siapa yang tutup neraka siapa yang rantai setan sebab Nabi bilang ditutup dibuka dirantai yang yang dimasuk membuka surga kata Rasulullah siapa yang menjaga apa yang ada diantara kumisnya dan jagungnya ini agar mulut siapa yang menjaga mulutnya dan yang kedua siapa yang menjaga diantara dua bahaya agar maka Allah membukakan pintu surga baginya kalau demikian orang yang berpuasa berarti menutup mulutnya tidak sembarang masukkan dan menjaga apa yang ada diantara dua bahaya dan tidak salah menempatkan pada tempatnya maka dia dibukakan pintu surga sebaliknya yang paling banyak nanti orang memasukkan neraka adalah mulutnya dan kemanuannya periksa saja orang masuk orang kerusi karena apa ini orang bersinat membuka pintu surga menutup pintu renaka memelihara dua pintu yaitu mulut dan kemaluan karena itu adalah sumber yang memasukkan dan dimasukkan ke kemudian setan dirantai ada yang bilang sama saya banyak saya lihat setan perlu diketahui syaitan itu adalah telah memohon kepada Allah agar dia diberi kesempatan menggoda manusia kata syaitan ayat ayat ini mengandung arti bahwa tidak ada syaitan di tempat masjid karena semuanya sudah jadi syaitan yang banyak syaitan itu di kantor ya pak di rumah di masjid makanya setelah kita Assalamualaikum Assalamualaikum apa yang kita baca Astagfirullah kenapa minta ampun namar kau berbuat baik baru baru buat salat disuruh istighfar jawabannya betul kamu salat tapi di dalam salat banyak kesalahan apa itu mulutmu bilang iya kan ambulu iya kan setahir tapi hatimu bilang mudah-mudahan tidak ada yang ambil kesalahan Tuhan bilang oh Allah kalau salah ambul dan mau menganggut kesalahannya Allah sangat gembira yang jadi begitu Allah kalau ada orang Assalamualaikum Assalamualaikum merupakan tidak melapor pada Allah itulah yang dimaksud setan ya di rumah lalu kata setan saya akan datang manusia dari muka dari belakang dari kanan dari kiri jadi menuruh ayat ini tidak ada setan di muka setan itu mempengaruhi manusia dari muka dari belakang dari tanah dari kiri yang tidak ada setan hanya dari atas dan dari bawah kenapa setan takut mempengaruhi manusia dari atas karena di atas manusia selalu berdoa dan setan tidak berani mengampiri manusia dari bawah karena dimawalah manusia selalu sujud kepada Allah jadi senjata untuk melawan setan hanya dua banyak berdoa dan banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita puasa setan datang taruhlah ada pemudahnya masjid sini ya dia niat sahur nawaitu sawam agade ya setan bilang iyalah sebentar saya datang ya dan sepuluh datang itu setan taruhlah eh jamahan masjid ini namanya labadu dan sepuluh datang itu setan badu puasa nasepuasa kak setan bilang buka makamadu badu bilang tidak setannya lari sampai ke bangkok tapi jam 12 datang lagi abadu masih puasa puasa buka mako saya lihat sudah mulai bujan badu masih milan tidak lari lagi syaitan cuma sampai dimarus kira-kira lima manis sebelum buka dada lagi badu masih buka buka mako nanti kau meninggal badu bilang tidak apabila badu mampu mengatakan tidak 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 setiap syaitan datang berarti telah merantai syaitan tapi kalau ada badu yang kedua badu masih raya ya maaf puasa itu jangan sepuluh datang syaitan badu puasa puasa masih raya syaitan bilang buka mako badu tidak naliyah jauh ustaz dia bilang tidak lari dan kamaru dan jalan lima belas datang lagi ya badu masih puasa puasa syaitan bilang buka mako budu tidak ada jalan dia badu milah iode kalau badu milah sudah iode peran syaitannya sudah lepas dan badu sendiri sudah menjadi syaitan itu yang dimaksud merantai syaitan mudah-mudahan kita yang adil belum ada yang lepas syaitannya hadirin 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 khabar mandi tadi hari yang paling mulia adalah hari ketika nabi ditanya ya rasulullah kenapa hari jubat lebih mulia dari seluruh hari nabi menjawab hari jubat lebih mulia dari seluruh hari karena beberapa hal yang pertama pada hari jubat nabi adam dicintakan yang kedua pada hari jubat nabi adam dimasukkan ke syurga yang ketiga pada hari jubat nabi adam dikeluarkan dari syurga karena melanggan yang ketiga yang keempat pada hari jubat hadasan kesalahan hari ini tidak ada orang yang berdoa kecuali Allah menerima doain jamnya tidak ditentukan maksudnya agar hari ini kita lebih banyak berdoa daripada cerita yang kelima pada hari jubat hari jubat akan berlangsung juga tidak ditentukan hari jubat yang mana mudah-mudahan belum jubat ini makanya nabi ditanya ya Rasulullah matasak kapan hari jaman kata Rasulullah dia adalah orang yang bertanya yang ditanya dan ditahu daripada yang bertanya artinya saya tidak tahu kata Jibril kalau nabi tidak tahu kapan hari jaman tolong beritahu saya tanda-tanda tanda-tanda hari jaman adalah apabila sudah banyak orang justa ada mihapa sehingga nabi bilang begitu banyaknya orang justa nanti orang yang justa dibenarkan dan orang yang benar dijustakan yang kedua tanda-tanda hari jaman apabila Buddha sudah melahirkan Tuhan yang dimasuk Buddha melahirkan Tuhan ialah ibunya melahirkan dengan segala pengorbanan ya setelah dia lahirkan dia pelihara dengan sebaik-baik dia sekolahkan sampai sarjana dan setelah sarjana anaknya mendapat jabatan tapi sangat sayangkan setelah anak setelah anaknya setelah anaknya menjadi pejabat ibunya dipanggil ke rumahnya untuk menjadi pelayannya itulah anak hamba melahirkan Tuhan mudah-mudahan kita tidak berhak kepada orang tua karena kita tahu setiap malam kita selalu berdoa nas'aluk karyudha kawarjana wa na'udu kita berusaha di kawanan ya Allah saya mohon redamu dan syurgamu dan saya minta lindung dari benci mudah dan rakamu keredahan Allah itu tergantung daripada redanya merantuan kita hadirin yang kami hormati itulah kemuliaan bulan hari-hari rumah hari ini dan itulah biasanya kalau di Mesiraya ada ada namanya sujud tilawak di Mesiraya sujud tilawak kalau kita sujud tilawak diantaranya artinya sujud saya punya muka ini yang dimasuk muka ini adalah seluruh padat tidak mungkin hanya muka yang sujud jadi kita bilang sajadawan sujud saya kepada muka kepada siapa dia sujud lillahi khalak kepada Tuhan yang menciptakannya muka ini dan Tuhan yang memberi foto makanya tidak ada orang yang sama fotonya mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada orang yang sama foto karena yang memberi foto ialah Allah dan oleh karena itu semua orang senang sama fotonya ya Pak coba lihat betapa pun nyelitnya mukanya tapi kalau ada foto malunya selalik itu maunya nyaman kalau lihat kapesinya itu namanya menangis menangis itu makanya ada namanya pendidikan anjil pelajar polisi itu ada pendidikan anjil pelajar karena anjil bisa mengetahui disini manusia meninggal lihat gambar yang dibagi mencari orang adalah itu namanya dan yang berikut tidak ada orang yang sama nyikinya makanya kalau pesawat jatuh dan hancur seorang bisa diketahui malah nyikinya itu yang dimaksud kemudian Allah memberikan pendengaran wasap kesemam pendengaran wawas seru dan perlihatan daya ketiga adalah agar pikiran jadi yang paling pertama berfungsi kalau manusia lahir adalah melihat makanya kalau ada anak baru lahir ibunya bilang jangan ribut nanti adikmu terkejut kenapa sudah mendengar tapi belum melihat baru melihat melihat lalu berfikir makanya Allah berfirman Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu tidak tahu apa-apa lalu Allah memberikan alat ilmu apa alat ilmu pertama adalah pendengaran kedua perlihatan dan ketiga akan berkira seorang mahasiswa yang mendapatkan ilmu harus mendengar dosen harus melihat dosen harus memikirkan kuliah oleh karena itu ulama mengatakan siapa yang lahir ke dunia sudah tulik mata rumi menina penyakit maka pasti yang bis dan oleh karena itu semua orang bis pasti tulik dan tidak semua yang tulik bis makanya tidak ada orang bis yang tinggi ilmunya tapi orang yang buta banyak yang tinggi ilmunya saya sendiri bantu sekolah di dari semua dosen saya ada beberapa dosen saya pun tarapat tapi semuanya profesor nonton tapi semuanya abang kur yang menganjar saya orang buta empat tahun saya tidak pernah liabuk bagi yang dia duduk mengajar saya 2 jam tidak pernah liabuk dan di hafal kur'an bahkan yang menguji bakgris untuk mencapai doktor nya adalah 50 profesor dokter semua salah satu diantaranya adalah profesor doktor yang buta kata pak kur'esh saya dengar itu semua guru besar yang melihat empat itu semua percaya saya jawab dengan bagus tapi setelah tiba gilirannya profesor yang buta banyak yang saya tidak bisa jawab saya masih dengar itu kasih ananda kur'esh sebentar lagi akan menjadi doktor pertama dalam bidang tersi setelah ananda menyusul disertasi dapatnya kur'an lebih sering dengan apa semuanya saya jawab tapi setelah tiba dirinya orang buta di wilhan anda beres saya itu mengucapkan selamat karena sebentar lagi akan menjadi doktor pertama dalam bidang tersi setelah tetap setelah saya menjabajan apa yang menjabajan itu jawab dia halaman sekian halaman sekian pari sekian disitu ananda tulis semua ayat yang taktun nangkap inisah salah lor kong 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 yang menanti bilang wah ya setelah ada satu huruf yang kamu tinggalkan satu huruf bagi seorang doktor adalah kesalahan besar pak kuraisa memang salah itu kenapa orang buta sebisa tinggi ilmunya karena masih menengah dan masa orang bisa di sini karena tulis maaf kalian ada orang yang tulis saya tidak secara aman dua jam tidak ada itu yang dimaksud saja orang dari akal laku setelah kedua maka Allah memberikan akal pikiran ini juga dalam bentuk jamah dengan akal ini manusia lebih mulia dari binatang perlu diketahui bahwa Allah menciptakan malaikat hanya dengan akal Allah menciptakan manusia dengan akal dan hawa nafsu dan hewan hanya menciptakan hanya hawa nafsu maka siapa yang akalnya mengalahkan hawa nafsunya maka dia lebih mulia dari malaikat sebaliknya siapa yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya maka dia lebih binatang yang berperang di dalam kita semua akal dan noras taruhlah saya sebagai dosen di IAN selama 30 tahun baru pensiun kalau saya sudah periksa pekerjaannya mahasiswa periksa budiannya menurut akalku mahasiswa ini tidak lulus karena nilainya merah tapi datang hawa nafsu mempisi saya pakai kemanakan mana yang dipilih lulus atau kemanakan kalau memenangkan akal tetap tidak lulus tapi kalau memenangkan hawa nafsu dia lulus karena kemanakan makanya tahun kejaran baru banyak sekali kemanakan itu itulah anunya apa namanya manusia sama juga isinyur dia sudah hitung bahwa ilmu isinyurnya bahwa jembatan ini sudah cukup 2 miliar tapi datang hawa nafsu bilang eh baik senyur pagkanya ke 5 miliar dan tidak padahal tanpa tanpa mana yang dipilih 2 miliar atau 5 miliar agar kita juga mendapat menurun pengaruh daripada hawa nafsu maka kita menjadi orang yang terhormat orang yang berhormat inilah yang berlaku selama dalam bulan semudahan dan selama hidup kita demikianlah yang saya dapat sampaikan atas perhatian Bapak Bapak dan penghormatan pengundang saya sekalipun saya mohon maaf karena kesihatan saya tidak mengisikan untuk berdiri karena saya sudah tidak isinkan lagi untuk berdiri oleh mari kita sama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rahman jadikanlah umur kami berarti dengan jalan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia Ya Allah jadikanlah agama kami sebagai pengawas pengawas dalam segala aktivitas kesaharian kami dalam membangun bangsa ini sebab kami yakin pembangunan tanpa moral agama berpotensi membawa melapotakan kemanusiaan Ya Allah tolonglah kami untuk selalu mengingat ketika kami susah apatah lagi ketika kami senang ketika kami kepepe apatah lagi ketika kami berhasil Ya Allah janganlah engkau beri di abad ini bukanlah problem ilmu sudah banyak orang pintar tapi problem yang paling besar ialah ketidakmampuan manusia melaksanakan apa yang dia ketahui Rabbana hati nabi dunia asana bila akhirat asana dan makina adamannan subhanallah rambika rambil izzati amma isi wassalamun ala ala salim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh